Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam, senantiasa tersurah kepada cunjungan kita, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Dan kita sebagai umatnya, insya Allah mendapatkan sahabat kelah di yaumul kiamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jamaah, Masjid Bapak Toba yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami dari pengurus Masjid Bapak Toba sebelum kotip Naim Imbar ingin menyampaikan beberapa maklumat. Namun sebelumnya, kami menghibur pada masa pandemi ini, marilah kita senantiasa untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan cara memakai masker yang benar, dengan menjaga jarak di antara para jamaah, dan dengan selalu mencuci tangan. Semata-mata untuk menjaga kesehatan pada diri jamaah, dan pada kita semuanya. Dan apabila ada jamaah yang lalai dalam memakai masker yang benar, mohon kerjasamanya para jamaah yang lainnya untuk selalu mengingatkan. Kemudian untuk maklumat. Maklumat untuk laporan keuangan dan kegiatan pada tanggal 5 Saban 1.442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2021 adalah sebagai berikut. Laporan keuangan saldo awal adalah Rp54.028.162 Kemudian untuk penerimaan penerimaan dari kota amal dan infak sebesar Rp20.520.000 Kemudian untuk pengeluaran pengeluaran untuk biaya operasional sebesar Rp11.230.502 Dengan demikian untuk saldo akhir pada saat ini adalah sebesar Rp63.317.660 Kami atas nama pengurus Masjid Bapak Toba mengucapkan raja komunah kohiran kepada para hamba Allah kepada para jamaah yang telah menginfatkan sebagian rezekinya kejalanan Allah Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalasnya dengan rezeki yang terlipat ganda Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian untuk maklumat berikutnya tentang kegiatan Pada hari ini pada hari Jumat 5 Saban 1.442 Hijriah yang bertindak sebagai kotip pada saat ini adalah Ustaz Abu Jafar Cecep Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita yang akan membawakan tema 3 Prinsip Penting Seorang Muslim Kemudian untuk imam yang bertugas pada hari ini adalah Ustaz Ataillah dan untuk petugas mazim adalah Saudara Iwan Suwani Maklumat berikutnya tentang kegiatan kajian yang akan dilaksanakan di masjid yang kita cintai ini adalah pada tanggal Sabtu 6 Saban 1.442 Hijriah yang akan diisi oleh penceramah kita Ustaz Kusnati Ali Patada dengan tema kisah-kisah dalam Al-Quran kemudian dilanjutkan dengan akad tanggal 7 Saban 1.442 Hijriah yang akan diisi oleh Ustaz kita Abu Isri dengan tema keutamaan Islam kemudian untuk selanjutnya pada setiap Prabu malam Bagda Marib akan diisi oleh Ustaz kita Salafuddin Abu Said yang akan membawakan tema Belajar dan Memahami Al-Quran Metode Talqin Metode Talqin adalah suatu bentuk pembelajaran Al-Quran dengan mematukan perbaikan bacaan dan hafalan sekaligus kami mengimbau para jamaah semuanya apabila ada keluangan waktu marilah kita untuk selalu hadir di Masjid Ilmu karena dengan demikian akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga amin ya rupan alamin kemudian pada saat ini pada hari ini Jumat yang penuh berkah Alhamdulillah telah terkumpul 388 peks dari sedekan nasi kota yang infak dari para hamba Allah dari para jamaah semuanya insya Allah nanti setiap ada sholat akan kita bagikan bersama-sama dengan petugas volunteer yang telah disediakan di sisi kiri dan sisi kanan masjid saya kemulau khairan kepada para hamba Allah yang telah menginfakkan sedekat nasi kota pada sedekat Jumat kali ini berbagi sesama dari umat ke umat setiap Jumat mudah-mudahan Allah ta'ala membalas rezeki yang berlat-ganda dan sebagai bukti yang meringankan di akhirat kelas kemudian untuk lebih kekusukan menjaga kekusukan dan ketenangan pada saat proses perasanaan sholat kita nanti mohon kiranya para jamaah yang membawa handphone dan atau sejenisnya mohon kiranya untuk dinonaktifkan atau disilentkan agar tidak mengganggu kekusukan sholat kita nanti dan juga di waktu yang sempit ini marilah kita jaga benar-benar untuk meraih keutamaan pahala pada sholat sumat dengan tidak berpisik-pisik dan bercandaria terutama untuk adik-adik yang dilantih dua demikianlah yang dapat kami sampaikan apabila ada kekelapan kami mohon maaf yang sebenarnya sesanya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Seorang Muslim senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kaum Muslimin dalam ketaatan dan senantiasa menasehati dengan penuh kesabaran dan terus berkumpul bersama pemerintah tersebut, tidak keluar, tidak memberontak, memecah belah barisan kaum Muslimin. Ini tiga prinsip yang akan dijabarkan secara ringkas, insyaAllah. Ada pun yang pertama, seorang Muslim senantiasa mentauhidkan Allah sebagaimana ikrar seorang Muslim. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang Muslim yakin Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini, tidak ada yang lain. Sehingga seorang Muslim dalam ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoanya hanya kepada Allah. Berharapnya, tawakalnya, memintanya, menyembelihnya dan seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai mana firman Allah, iya kana'abudu wa iya kana'sta'in. Hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Dan seorang Muslim menjauhi segala bentuk kesyirikan, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dosa yang sangat besar, yang apabila meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik, belum bertaubat pada Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik yang meninggal dunia, belum sempat bertaubat. Dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Ini prinsip yang pertama. Ada pun prinsip yang kedua, seorang Muslim senantiasa meneladani, mengikuti Rasulullah s.a.w. Apa-apa yang datang dari Rasulullah s.a.w. Baik perkataannya, perbuatannya, maupun persetujuannya, diikuti dengan sebaik-baiknya. Sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Allah berfirman, Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Di waktu yang sama, seorang Muslim menjauhi hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Dalam perkara agama. Karena Rasulullah s.a.w. memperingatkan, Wa'iyyakum wa muhdathatil umur. Jauhi oleh kalian, kata Rasulullah s.a.w. Perkara-perkara baru dalam agama, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Tapi dinisbatkan dan disandarkan kepada agama, tanpa dalil. Dan yang ketiga, kaum Muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Seorang Muslim senantiasa berpegang tugu. Atau senantiasa bersama pemerintah, mendengar dan taat dalam kebaikan. Adapun dalam kemaksiatan, seorang Muslim tidak boleh mentaati siapapun dari makhluk dalam bermaksiat kepada Allah s.w.t. La taatal makhluk fi ma'asyatil khalik. Tidak boleh mentaati makhluk. Entah itu pemimpin, bahkan ibu sekalipun. Jika mereka memerintahkan maksiat, kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah dalam mentaati makhluk. Dan kaum Muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Kaum Muslimin atau seorang Muslim menjauhi segala hal yang bisa memecah belah barisan kaum Muslimin. Memberontak pemerintah, menjelek-jelekan dan menghina mereka. Jika melihat suatu kemungkaran, maka mereka berusaha menasehati dengan cara yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Siapa yang ingin menasehati pemimpin, pemerintah, janganlah menasehatinya terang-terangan. Kaum Muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah s.w.t. Barakallahu liwalakum wa nafa'ani wa iya'kum bima fihi minal ayati wa zikri al-hakim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Ala umuri dunya wa d-din Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alih Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al-Ahya'i minhum wal amwat Rabbana la tuzik kulubana Ba'da idh hadaytana Wahab lana min ladunka rahmah Innaka anta al-wahab Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fi al-akhirati hasanah Wa qinaa azab an-nar Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa sallallahu ala nabiyina 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 wa sallahu 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 ala nab Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati